wa gala sallallahu alaihi wa sallam dan la bersabda rasulullah sallallahu 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 utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi wah keskatalar ya ya kita katalar kita tarang haji kita keskatalar kita tarang haji kita kita katalar kamu harus ngaji utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi utlub carilah oleh kamu cari cari oleh kamu al ilma akan ilmu yang menjadi sebab hati kita malu oleh Allah ada orang yang dermawan kepada kita apa permintaan kita dia kabulkan kira-kira kita menghadap orang tersebut malu tidak oh sangat malu malu jangan bisa males ke hadianan minangkan kan kita malu kita ya itu kira-kira dititah kue tajelba kira-kira ngagugumu nolobak ke hadianan ke orang ngagugumu 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 inget karena ke hadianan terus gitu sudah sudah ada rasa malu hati kita oleh Allah nah itu yang menjadi pertanyaan sudah ke hati kita merasakan malu oleh Allah dengan sebab banyaknya kebaikan dari Allah kepada kita nah ini yang harus kita perjuangkan ya dengan ilmu agama dengan mencari ilmu agama dengan menghasilkan ilmu yang bermanfaat timbul rasa malu hati kepada rasa takut oleh Allah rasa takut oleh Allah bertambah rasa takut nah itu Rasulullah s.a.w. bersabda utlub carilah oleh kamu al-ilma akan ilmu dari kapan carinya minal mahdi dari waktu ya aisan ilal lahdi sampai masuk yang lahat artinya dari waktu hidup kamu sampai datangnya waktu kematian kamu sesungguhnya mencari ilmu ada fardu pada seluruh waktu dan seluruh keadaan itu timimiti di ais tapi kadipais minangkan jadi jangan ada niat di dalam hati untuk berhenti mencari jangan ada niat seperti itu kita niat ngaji ini minal mahdi ilallah sampai datang ajal kita niatkan seperti itu ini adalah perintah Rasulullah s.a.w. kemudian dalam kitab ihya dijelaskan yus satu menenangkan tentang bahayanya jika orang tidak mencari ilmu tidak menuntut ilmu tidak hadir majlis ilmu itu berbahaya bahayanya di berbahaya jenangkan 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 ya bakal karasake dimana komok kursna rika sakaratul maut bakal karasak dalam kitab ihya jenangkan jenangkan kita mengambil keberkahan dari imam ghozali radiyallahu ya radiyallahu ya kitab ihya jenangkan jenangkan halaman delapan alimam ghozali menukil perkataan seorang ulama waqala fathul musil berkata imam fathul musil bangun 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 berkata imam fathul musil rahimahullah berkata alaysal maridu idha muni at-ta'ama wa syaraba wa dawa yamutu qalu bala qala kathalikal qalbu idha muni'a anhu al-hikmatu wal-ilmu thalathata ayyamin yamutu yang artinya al-imam musil imam fathul musil rahimahullah berkata alaysal marid apakah bukan seorang yang sakit parah ada orang sakitnya parah parna ya sakitnya sudah krok kronis alaysal marid apakah bukan orang yang sakit yang sudah sakit parah apabila dia tidak diberi makanan minuman obat maka dia akan mati kudu diasupan makanan harus dibasuki air harus diberi obat ini tidak diberi makanan sedikit pun tidak diberi minuman sedikit pun tidak diberi obat yang mana ini sudah parah harus pakai bantuan bantuan alat kalau tidak dipakai bantuan alat sudah maut minang khanah berkata murid muridnya tentu saja mati orang yang sudah sakit parah lalu dia tidak diberi minum tidak diberi makanan tidak diberi obat dia akan mati secara lahir seperti itu seperti demikian hati hati manusia jika tidak diberi dari itu hati hikmah ilmu yang bermangfaat wala ilmu dan ilmu hati ini tidak dimasuki ilmu tidak mendengarkan ilmu ya ilmu yang bermangfaat salah satu ayam tiga hari tiga hari ya mutu mati itu hati sahur imam fatul musil dimana jelma sunda nama tengaji tilupoe hatenapoe kalau orang meninggalkan mencari ilmu mendengarkan ilmu mendengarkan nasihat dia tidak mau tidak diisi hatinya tiga hari berturut turut hatinya mendadima hati hati tilupoe kumalamun sabulan kumalamun satahun kacacak tilupoe hati orang itu diisianku ilmu jadi sahabat baik karena itu tiga hak tiga hari tidak diisi hati dengan ilmu maka hati tersebut menjadi mati hatinya menjadi mati walau alam isa balil marju wala kanu gaduh mobil terios kita noaya parkiran heksatek sepadah dialihkan kanu mobil terios D 1379 nocak parkiran heksatek sepadah dialihkan mudah-mudahan ya hati kita hidup hari yang hirup hati enak ini sing hari hirup namun hayong hirup hati enak ini tidak akan ngaji ini tidak akan ngaji jadi jadi sabab pae dimana pae hati wani karena ada raka dimana jelma hati pae wani karena jadi karena raka wani wani karena neraka wani karena di belum gara-gara pae hati wani karena ada raka hati tersiun kudor rakat tersiun kudor raka gara-gara pae diantara sabab pae hati dan nong ninggal ken ngaji tilupo tului tului jadi lamun kes tilupo buru buru-buru bwani 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 dua poe mak kare kaisiu lah gitu jangan pae nye temen orang ngaji ngaji dua poe kare kai insyaallah tiru poe kare kaisi kare 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 semuanya mudah-mudahan saya nanti papir istiqamah amin kain ilmu anu mangfaat amin ya rabbal alamin wallahu a'lam biswab wa'ilai ilmarjual ma'am